Kreativitas Ikebana Ikenobo Anjaman seperti rotan itu tetapi pakai imitasi Biasanya untuk outdoor ya untuk di taman Jadi ini saya bentuk lingkaran Lalu saya gulung benang wall Lalu dikasih stick sate di sini Terus dikasih floral tape-nya yang warna putih Ini warnanya saya ambil inspirasinya dari wadah ini ya Jadi warna-warna di sini Manis sekali warnanya Jadi ini saya ada sedikit kasih foam Lalu saya pasang seperti ini Ini ada lima lingkaran-lingkaran yang beda ukurannya Jadi hanya pakai satu stick Seperti ini Lalu ditaruh seperti ini Jadi ornamennya ini Very sweet warnanya ya Cocok sekali dengan wadahnya Nah kalau kita bikin rangkaian juka Kalau kita pakai ornamen Sebaiknya itu ornamennya nanti kelihatan Jadi jangan berdiri sendiri Ornamennya berdiri sendiri Bunganya berdiri sendiri Harus menjadi satu kesatuan Si ornamen itu Bunga yang saya pakai hari ini Bunga rose Ya warnanya cocok sekali Ya warnanya cocok sekali Seperti biasa Saya pakai yang pendek Smile sama kita Saya taruh di agak dalam Ya Lalu yang paling depan Lebih panjang Ini sudah ditekuk Dan sudah dikasih kawar Mulut wadahnya di sini Agak kecil Ya Kebanyakan wadah-wadah Ikebana Ikenobo itu Memang mulutnya Kalau juka itu Kecil-kecil Sehingga kita tidak Bisa pakai bunga banyak Supaya Feel Ikenobo Ikebananya Bisa keluar Kalau terlalu banyak bunganya Jadi bulky nanti ya Jadi tidak clean Saya akan pakai juga Di sini Satu Ya Jadi rose-nya ini Ini agak sedikit Menghadup ke sini Ya Tiga rose-nya Lalu saya punya Carnition Warnanya pink Saya mau ambil Warna dari vase-nya Juga warna Saya punya ornament Saya akan taruh di sini Dia hanya sebagai Aksen saja Oke Sudah Lalu saya akan pakai Statis Untuk pengisinya Sekaligus juga untuk Kontrasnya ya Di dua tempat Saya akan pakai Sedikit saja Saya maunya Ornamennya itu tetap Dominant Tetap kelihatan Ya Lalu saya akan pakai Crescent spray Untuk Warnanya lebih Keluar Di potnya juga Ada sedikit Kuning Ya Kalau dari samping Dia Rose-nya tetap Ada yang mengarah Ke depan ya Lalu Ornamennya juga Ada yang mengarah Ke belakang Jadi harus kita Bikin Tiga dimensi ya Supaya dia Kelihatannya bisa Lebih bagus Tidak Flat Nah Kayaknya sebetulnya Sudah selesai Tetapi Kalau begini saja Rasanya kok Kurang Ada geregetnya Kurang ada Drama-nya Dan terlalu Flat Ya Terlalu rendah Juga tidak ada Hijau-hijaunya Kalau tidak ada Hijau-hijaunya Rasanya kurang hidup ya Lalu saya akan Pakai diates Di sini Saya akan pakai Dua Diates-nya Setelah Dipasang Diates-nya Kesannya Akan Sangat Berbeda Sekali Ya Lalu Yang sebelah Sana Saya akan Pakai Tiga Panjang Pendek Jadi Jadi diates-nya Juga harus Kelihatan Tiga-tiganya Jangan Overlap Nah Langsung Beda ya Jadi sekarang Tangkainya Lebih hidup Sayang Sayang ini Backgroundnya Ornamennya Agak samar ya Tapi nanti Akan saya Foto Di studio Dengan background Hitam Langsung Ornamennya Akan jelas Sekali Kelihatannya Ya Nah Jadi si Ornamen ini Ngambil ide Warnanya Dari Dari wadahnya Jadi Banyak Sekali Rangkaian Rangkaian Ikebana Itu Yang Inspirasi Awalnya Kita Dapat Dari Wadah Dari Bentuknya Dari Warnanya Bisa Menjadi Kreativitas Ikebana Ya Jadi Ini Sudah Termasuk Rangkaian Kreativitas Jika Suka Dengan Channel Saya Jangan Lupa Untuk Di Like Share Dan Di Subscribe Sampai Jumpa